Hai 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 selamat datang di Ragnarok online mobile Ragnarok online mobile Android dimana game ini bisa kita mainkan di HP kita dan kita sekarang blacksmith dan ini entah kenapa ngelag banget jadi by the way karakter kita blacksmith Oke jadi sebenarnya ini adalah Ragnarok yang udah udah lama keluar by the way tapi di Indonesia baru ada barusan belum lama jadi baru-baru ini mereka ngebuat server yang bahasa global Seah jadi kita mainkan ini sebenarnya bukan Ragnarok baru Ragnarok lama yang udah dua tahun yang lalu tapi baru dibuka di Seah barusan by the way kita lagi main karakter blacksmith dan aku juga sebenarnya masih belajar-belajar Ragnarok ini dan belum terlalu paham sama Ragnaroknya sebenarnya tapi soalnya kenapa di sini fiturnya aneh banget jadi fitur yang ada di Ragnarok ini bener-bener aneh dimana kita akan dihadapkan dengan satu fitur yang lumayan baru sangat baru gitu loh jadinya gitu aku nggak bisa terlalu memberikan tutorial yang terlalu bagus untuk kalian ya jadi video yang ada sekarang cuman pokoknya intinya perkembangan ke karakter blacksmith kita akan aku update di sini gimana skill-skillnya gimana kart-kart nah yang jelas sekarang masih polos jadi w2 ini masih blacksmith polos banget lah nggak ada apa-apa di dalamnya dan aku masih perlu banyak sekali hal yang harus diselesaikan di Ragnarok ini banyak banget yang yang pertama adalah rune yang mana adalah hal yang sangat penting banget saya dengar aku beli nasi yang menjolnir dulu yang pertama adalah rune yang harus kita pikirkan soalnya kenapa rune bukanlah hal yang gampang untuk didapet gitu loh ini nah cara untuk mendapatkan rune nah rune ini bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan soalnya blacksmith tanpa rune ini bakal menjadi sesuatu yang jelek nah rune yang harus kita kejar adalah ini sedangkan kita masih punya goldbat ke-3 masih jauh kita masih butuh 10-10 jadi kurang 7 medali emas lagi dan kan 1 medali emas bisa kita dapatkan dengan harga 200 ribu sekitar segitu dan kita cuman bisa dapat satu gold atau 1 medali emas setiap hari gila banyak banget yang harus di jadi intinya Ragnarok ini adalah Ragnarok yang bakalan lama banget untuk dimainkan lama banget sih kalau kita bilang soalnya kenapa kita diberi dikasih batasan-batasan gitu jadi dalam satu hari kita cuman dikasih batasan untuk misalnya melakukan tarung sebanyak 300 man itu berapa ya 5 jam jadi sehari kita cuman bisa auto fight itu 5 jam setelah itu kita nggak bisa bisa tapi nggak dapet EXP nggak dapet item dapet tapi dikit banget lah intinya gitu bener-bener game ini tuh dibatasi gitu kita nggak nggak boleh terlalu cepet kalau kita mau cepet bisa tapi harus bayar pakai duit pakai duit gitu loh nah bisa sebenernya tapi bener-bener harus keluarin duit nah kalian tahu ketika aku main Ragnarok nggak punya duit kok kayak nggak pernah keluar duit jarang banget aku sampai bisa mengeluarkan duit gitu jadi yang jelas intinya perkembangan perkembangan karakterku di game Ragnarok ini nggak nggak bakal bisa cepet sih kalau aku bilang soalnya aku nggak pakai duit sama sekali nggak tahu nanti ketika aku kepengen pakai duit tapi untuk sekarang masih belum lah untuk sekarang masih belum kepikiran untuk ngeluarin duit buat Ragnarok ini belum nggak tahu nanti yang jelas intinya karakter kita nggak akan cepet banget nggak akan terlalu cepet gitu loh nggak cuman kayak gini-gini pelan-pelan Medali emas juga kita harus dapetin per hari satu itu aja bayar 200 ribu yang mana Zeni disini kita cuma 150 gila nggak punya Zeni kita jadi intinya kita nggak bakal bisa terlalu cepet sih gitu terus apa lagi ya selama ini Zeni aku cuman ngandalin dari drop dropan yang aku dapet dari daily kayak kayak yang barusan kita lakukan itu rift daily rift aku juga mengandalkan Zeni dari endless tower itu itu juga kadang-kadang memberikan Zeni yang lumayan tapi itu endless tower itu cuman kita bisa lakukan seminggu sekali dan nggak bisa kita lakukan terus-menerus jadi nah intinya target kita sekarang adalah ini target kita sekarang adalah Orsis Orkis X ini kita upgrade sampai jadi eh kita upgrade dia sampai jadi yang namanya Vecher nah ini yang target pertama target pertama ini upgrade terakhirnya di senjata Orkis X ini adalah Vecher ini target kita pertama nah terus nah setelah itu target kita yang kedua adalah yang namanya run nah run itu disini target kita kedua adalah ini yang jelas ini adalah hal yang masih lama banget nih kita masih butuh 14 jadi selama aku sehari mau ngeluarin 200 ribu untuk beli medali emas 14 hari jadi dua minggu dari sekarang kita bisa dapet ini ini yang target kedua yang kita cari yang pertama adalah Vecher upgrade-an terakhir dari Orkis X yang kedua adalah run tadi yang mana kita bisa baru bisa dapatkan 14 hari lagi kalau kita sehari berani nyetor 200 ribu yang mana enggak tahu Zeniku besok cukup apa enggak karena Zeniku sekarang tinggal 150 ribu enggak tahu nah sebenarnya ada barang yang lagi aku lelang tapi enggak tahu laku apa enggak kayaknya enggak laku soalnya itu udah lama banget enggak laku dan mulai kayaknya penting aku tarik aja dari lelang karena emang kayaknya mungkin itu adalah bukan bareng yang dicari sih kayaknya jadi dan kita ngapain disini enggak tahu jadi ceritanya tadi kita baru selesai melakukan instant rift dan seharusnya kita grinding di yang namanya destinus PC kita ke destinus aja sambil ngobrol nah target kita yang ketiga itu ini sebentar nah kita cari support disini kayaknya ada oke mantis pada stinus sih kalau-kalau ada spot ke ada sinas nggak ada support kita mantis aja enggak papa Oke apa lagi Oh target kita target pertama adalah senjata fetcher itu adalah upgrade-an terakhir dari Anugwetui disini juga rame ya ternyata upgrade-an terakhir dari orgisik yang kedua adalah rune yang ketiga sekarang adalah ini berubah jadi white Smith yang mana kita butuh tiga job level lagi itu adalah target kita yang yang ketiga kenapa soalnya di white Smith kita bakal dapat skill yang lumayan bagus sih C mana ya nih di white Smith kita bisa dapat maksimum overtrust yang mana bakal meningkatkan damage kita 10% dengan membayar 3000 Zeni yang mana efek tersebut akan bertahan tiga menit lumayan terus apalagi ya kita bisa dapet kartan mination ini kayaknya enggak terlalu nganusih soalnya bakal boros banget jadi mungkin yang kita target adalah ini maksimum overtrust sama siap alai produksi ini kayaknya kita butuh karena mungkin ini adalah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan item untuk mengupgrade orkisik nangan mumet kan sumpah ini adalah Ragnarok yang paling mumet banget pusing karena nggak akan akan pusing banget lah intinya ya di sini kita nggak dapat experience jadi mungkin di Dustin saja jadi yang jelas masih jauh banget petualangan kita di Ragnarok ini selain itu ini adalah Ragnarok yang lumayan bagus sangat bagus sih kalau bilang dia bener-bener memikirkan biar kita bisa full intinya kalau kita mau cepat di Ragnarok ini kita harus keluar duit bayar duit kalau kita mau santai bisa tapi kalau kita mau santai juga kita bisa hebat bisa dapat ekip yang lumayan yang jelas tapi kita kita butuh waktu yang jauh 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 lebih lama dari player yang beli bayar ke graffiti jadi aku akan lebih milih untuk menikmati petualangan sambil ngeshare pengalaman pengalaman petualangan di Ragnarok ini gitu nggak soalnya kenapa mungkin lebih seru gitu mungkin tapi yang jelas gimana sih cara ceritanya intinya aku bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan konten yang bagus di ketika aku main rak game Ragnarok ini adalah game yang sangat bagus kenapa entah kenapa aku suka banget fitur dari game Ragnarok ini dimana kita harus bener-bener melakukannya bareng-bareng jadi intinya di game ini kita dipaksa fitur-fiturnya itu memaksa kita buat hunting party buat hunting party memaksimalkan permainan dimana kita harus bersosialisasi gitu dimana disini kita ditampilkan pemainnya ditampilkan headgear nya ditampilkan levelnya channelnya namanya guildnya dan kita bisa wish mereka gitu loh jadi intinya di game ini bener-bener fitur sosialnya dimaksimalkan jadi aku suka banget sama Ragnarok mobile yang ini bener-bener bagus dan fiturnya sangat bagus nah btw itu karakter kita blacksmith itu adalah target-target kita selanjutnya yang belum tentu selesainya kapan targetnya kita pelan-pelan aja lah ya sambil menikmati konten yang ada di Ragnarok ini yang jelas perjalanan kita masih jauh masih jauh banget kita harus berubah jadi di wait smith yang mana tiga job life lagi is bentar ding ini aja baru belum apa-apa udah naik segini harusnya bentar lagi kita berubah asalkan kita combat time kita masih masih ada gitu loh daily combat time kita masih ada kita bisa ngegas job exp tapi oh ya aku lupa aku punya ini yang lumayan yang mana lumayan itu 20ribu job exp lumayan terus ada lagi eh nggak ada nah yang jelas target yang paling 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 penting yaitu ini run sebenarnya semua di game semua hal di game ini ini penting banget sih penting banget sih yang jelas yang paling prioritas kayaknya untuk black untuk karakter blacksmith adalah ini rune ketika kita mencapai ke ini rune yang ada di sini damage yang damage yang kita punya akan jauh drastis jauh banget drastis akan meningkat tapi butuh 14 anjir 14 medali emas masih jauh sehari cuman satu gitu jadi yang jelas kayaknya itu apalagi yang bisa aku update sekarang belum ada intinya adalah Ragnarok yang bagus buat kalian yang belum main dan kepengen main tapi bingung ini adalah Ragnaroknya lumayan bagus sangat bagus malah yang bisa kita mainkan di handphone kita bisa dimainkan di Android tapi hati-hati yang jelas game ini bakal membuat kalian gak fokus ke hal-hal yang lain gitu loh intinya gitu sih terus apalagi mungkin kayaknya itu dulu yang bisa aku share sekarang Terima kasih sebenarnya buat kalian yang masih mau nonton video di channel Rangkapan thank you banget dan juga buat kalian yang suka video kayak gini jangan lupa subscribe ke channel Rangkapan gitu hanya intinya itu dulu kita akan ketemu lagi di video yang lain dadah selamat menikmati terima kasih